Halo, selamat datang di channel YouTube DB Story. Sebelumnya, jangan lupa klik, subscribe, lonceng, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Aku melewati malam mingguku dengan Pak Daryl di sebuah cafe. Entah apa maksudnya, sering mengajakku makan bersama, bahkan sampai menjemputku. Atau mungkin pertemanan ketika sudah dewasa seperti ini, dan hanya aku yang terbawa perasaan, sedangkan dia biasa-biasa saja. Tapi kalau harus jujur pada hatiku, aku menyukai bosku lebih dari teman. Baru pertama aku merasakan perasaan seperti ini, yang awalnya hanya mengagumi ketempanan dan wibawanya, seiring berjalannya waktu, rasanya aku ingin selalu di sampingnya. Hayati, kamu asli dari mana? Tanya Pak Daryl. Saya dari Makassar, Pak, kataku menjawab singkat. Oh, saya pernah loh ke Makassar, kata Pak Daryl. Iya, Pak, kataku. Hayati, kamu coba lebih santai saat kita di luar jam kerja. Anggap aku temanmu, kata Pak Daryl, menatapku yang membuatku salah tingkah. Baik, Pak, kataku. Jangan panggil saya Bapak, panggil aja A-A, A-K, Mas, atau apapun lah, terserah kamu, kata Pak Daryl. Aku tertawa mendengarnya. Kenapa ketawa? Tanya Pak Daryl. Gak apa-apa, Pak, lucu aja, kataku. Kan saya udah bilang, jangan panggil Pak. Saya jadi kayak om-om, padahal kan saya masih muda, kata Pak Daryl. Mas Daryl, aja ya, kataku. Boleh, boleh. Kata Pak Daryl, tersenyum sambil menyantap spageti aglio-olio miliknya. Mas, kenapa mau berteman denganku? Kalimat itu seakan refleks keluar dari mulutku. Karena kamu anaknya baik, lucu. Kata Pak Daryl, dan dia selalu tersenyum. Lucu, Mas, kataku. Iya, lucu. Bicaranya irit. Jarang loh di jaman sekarang ketemu perempuan yang santun banget kayak kamu. Kata Pak Daryl. Aku hanya tersenyum menanggapi ucapan Pak Daryl. Malam semakin larut. Udara Bandung semakin dingin. Aku pulang ke kosanku diantar oleh Pak Daryl. Makasih ya, Ayati, kata Pak Daryl saat aku hendak turun dari mobil. Sama-sama, Pak, kataku. Aku turun dengan hati yang bahagia, dengan senyum yang tak luput dari bibirku. Indah sekali, Bandung. Indah sekali, hidupku. Akhir pekan ini hari pernikahan Arman. Orang tua dan keluarga kakak kedua kumut, Mainah, sudah tiba dan tinggal di rumah Ningsi di Bogor. Ingin sekali, rasanya aku ke Bogor. Tapi aku tidak bisa cuti, karena kerjaan lagi banyak-banyaknya. Banyak pekerjaan yang harus dipercepat, karena kabarnya Pak Daryl akan melanjutkan S3-nya di Amerika, dan sementara perusahaan akan dipegang oleh adiknya. Yang artinya, akan lama aku tidak ketemu Pak Daryl, dan kemungkinan Pak Daryl lupa padaku setelah pulang dari Amerika. Sudah satu tahun Pak Daryl menjadi atasanku dan juga temanku. Aku sudah tidak kaku lagi saat pergi bersamanya. Cukup sering dia mengajakku pergi di akhir pekan. Tapi ya, hubungan kami hanya teman, tidak lebih. Tapi aku cukup menikmatinya. Berada di sampingnya, mengobrol, bahkan melihat senyumnya dari dekat. Hari ini kami meeting di Subang, tempat pertama kali yang kukunjungi berdua Pak Daryl. Tempat pertama aku bekerja. Saat perjalanan pulang, Pak Daryl tiba-tiba memegang tanganku. Jantungku seakan berhenti. Hayati, dua hari lagi saya akan berangkat ke Amerika. Besok saya sudah tidak masuk bekerja. Nanti adik saya yang akan menggantikan posisi saya, kata Pak Daryl. Iya, Pak. Bapak hati-hatinya di sana. Kataku datar. Kamu sedih saya pergi, Hayati? Kata Pak Daryl. Aku hanya mengangguk. Saya pergi hanya dua tahun, dan akan kembali lagi menjadi temanmu, kata Pak Daryl. Aku menatap Pak Daryl. Teman. Untuk apa dia mengatakan akan kembali menjadi temanku? Benar, rupanya. Dia hanya menganggapku teman. Hanya aku yang menganggapnya mengharapkan lebih. Kenapa, Hayati? Tanya Pak Daryl. Gak apa-apa, Pak. Kataku dan menarik tanganku dari genggamannya. Ketika aku hendak turun dari mobil, Pak Daryl memegang tanganku. Hayati, tunggu saya kembali. Aku hanya memandangnya dan mengerti, tak mengerti dan mengangguk. Hati-hati, Pak, kataku. Aku pun turun dari mobil dan segera masuk ke dalam kamar. Ada perasaan sakit di dadaku, seperti ada batu yang mengganjal, seperti ada sesuatu yang hilang. Air mataku pun menetes. Aku merasakan patah hati. Mungkinkah ini hari terakhirku bertemu dengan Pak Daryl? Ada rasa yang kupendam, tak satupun yang tahu kecuali diriku sendiri. Keesokan harinya, aku berangkat ke kantor seperti biasa, berjalan kaki di tengah ramainya kota Bandung, sehingga serapan di tukang ketupat sayur langananku. Tapi hari ini ada yang berbeda. Aku tidak semangat seperti biasanya. Kutahu aku tidak bisa menemuinya lagi, dan entah kapan bisa bertemu lagi. Tapi yang kusadari hanya aku yang memiliki perasaan ini, dan dia tidak. Ya, bisa kupastikan, dia tidak memiliki perasaan yang sama denganku. Aku memasuki ruanganku. Atasan baru ku belum datang. Yang kutahu, dia bernama Ibu Dayana. Wanita yang tegas dan juga sangat pintar. Itu semua aku dengar dari karyawan yang sudah lama bekerja di sini. Terdengar suara sepatu mendekati ruanganku. Aku melihat seorang perumahan cantik, tinggi dan putih. Dia menjauhi ruanganku dan masuk ke ruangan, Pak Daryl. Apakah mungkin dia atasan baruku? Aku masuk ke ruangannya. Aku memperkenalkan diriku, begitu pun dia. Benar, namanya Ibu Dayana. Cantik, masih sangat muda. Perempuan yang pernah kulihat menemani Pak Daryl makan malam di sebuah kafe, ternyata adiknya sendiri. Ibu Dayana sangat ramah, baik, tapi terlihat sangat tegas. Aku memperhatikan wajahnya. Dia sangat mirip dengan Pak Daryl. Dia tersenyum padaku saat menyadari aku memperhatikannya. Ada apa, Hayati? Kata Dayana. Tidak apa-apa, Bu, kataku. Ternyata benar, kata kakakku. Kau sangat lucu. Kata Dayana. Aku tertunduk malu. Apa yang dikatakan Pak Daryl pada adiknya? Apa mungkin Pak Daryl selama ini mempermainkanku? Mengajakku setiap akhir pekan hanya untuk mengisi waktu kosongnya? Tapi kenapa aku? Atau mungkin hanya aku yang mau diajak oleh dari sekian banyak wanita? Entahlah. Pikiranku jadi kemana-mana. Fokus, Hayati. Fokus. Kau ke Bandung untuk bekerja, bukan untuk jatuh cinta, apalagi mencari jodoh. Memperbaiki nasib agar tidak menyusahkan kakak-kakak dan orang tuamu. Aku mengambil cuti satu hari di hari Jumat saat ayah dan ibu akan tiba di Bandung. Budayana, tidak keberatan, aku tidak masuk hari ini. Aku pergi ke rumah Arman untuk membantu beres-beres rumah. Setelah itu, aku dan Arman pergi ke hotel untuk menemui kakak dan orang tua kami. Aku segera memeluk ayah dan ibu saat bertemu. Hayati rindu sekali, bu, kataku. Ibu juga sayang. Arman sini, nak, kata ibu. Arman berdekati kami dan ikut berpelukan. Sudah setahun lebih, aku tidak bertemu orang tuaku. Komunikasi pun jarang, karena sinyal di desaku tidak begitu bagus. Ingin rasanya aku mengajak kedua orang tuaku tinggal di sini. Walaupun, Ningsi pernah mengajak orang tuaku pindah, tapi mereka tidak mau. Mereka senang tinggal di desa dengan kegiatannya. Akhirnya bujang kita menikah juga ya, kata Mutmainah. Iya, diam-diam gak pernah kenalin cewek. Tau-tau langsung serius, kata Ningsi. Arman hanya tersenyum digoda oleh kedua kakakku. Kalau aku sudah menikahkan, tinggal nanti tunggu Hayati saja, kata Arman. Masih terlalu muda kalau Hayati. Atau kau sudah punya pacar? Tanya Ningsi. Belum kak, kataku. Aku tidak suka pembahasan ini. Hatiku sedang kelabu. Pembicaraan ini mengingatkanku padanya. Ternyata benar. Cinta tak terbalas, membuat makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Kukira itu hanya sebuah pepatah. Terima kasih. Jangan lupa untuk menikah. Terima kasih. 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 Terima kasih.